selamat menikmati menautkan akun pembelajaran atau yang dulu kita kenal dengan istilah akun belajar ID ke akun SIM PKB jadi sudah mulai beredar sebetulnya informasi mengenai menautkan link SIM PKB bukan menautkan link menautkan akun SIM PKB ke akun belajar ID atau akun pembelajaran nah ini caranya mudah sekali tetapi yang perlu diingat adalah kita harus terlebih dahulu mengaktifkan jadi sebelum menautkan pastikan ibu dan bapak sekalian sudah mengaktifkan akun belajarnya caranya mudah tinggal meminta user dan password ke operator dapodik sekolah masing-masing lalu login ke Gmail atau ke lainan Google lainnya kemudian dimasukkan password defaultnya nanti kita akan coba di video yang lain untuk langkah aktifasi akun belajar atau akun pembelajaran di video kali ini kita akan fokus untuk menautkan SIM PKB ke akun belajar ID sekali lagi dengan asumsi bahwa ibu dan bapak sudah mengaktifkan akun belajar ID nya kita mulai untuk mulai menautkan kita buka dulu alamat akun.sim.pkb.id kita ulangi kita masuknya ke akun.sim.pkb.id kita akan diarahkan ke login SIM PKB nya ke paspornya kita masukkan akun SIM PKB nya jadi untuk di langkah awal disini adalah kita akan memasukkan akun SIM PKB nya yang belakangnya at guruku.id tentunya kita harus masukkan passwordnya setelah itu kita masuk seperti biasa dulu kita akan diarahkan ke halaman dashboardnya nanti disini kita bisa ke berbagai aplikasi SIM PKB mulai dari PPG dan lain-lain ini biasanya kita akan menuju disini di menu menuju program kita bisa langsung menuju ke berbagai aplikasi-aplikasi yang tertaut dengan SIM PKB mulai dari guru belajar, guru penggerak, untuk SMK ada upskilling dan lain-lain tapi kali ini kita akan menautkan bagaimana kita menautkan akun SIM PKB ini ke belajar ID nya kita tutup dulu menunya kita cukup mengarahkan ke integrasi layanan bisa di menu sebelah kiri atau ini sebelah kanan juga ada kita bisa klik selengkapnya atau kalau lewat menu juga sama saja hasilnya kita bisa lihat di menu sebelah kiri ini ada integrasi layanan bagaimana kalau di handphone kita coba tampilan di handphone ya kita coba tampilan di handphone kita coba ini kurang lebih gambarnya kalau Anda menggunakan device handphone kita coba misalkan kita pakai kurang lebih seperti ini tampilannya kalau kita menggunakan handphone kita kembali ke dashboard terlebih dahulu kalau kita menggunakan handphone akan tampil seperti ini menu nya ada di mana ada di sini menu nya atau kita bisa scroll kita scroll ke bawah ada integrasi layanan atau boleh menekan menu ini yang gambar di atas adalah menu bisa ke integrasi layanan atau sekali lagi saya kembali ke dashboard utama kita tinggal scroll ke bawah ada integrasi layanan klik selengkapnya kita lihat di sini statusnya tidak tertaut nah sekarang kita tinggal tautkan saya kembali ke mode desktop saja ada tautkan kita klik tautkan ada pertanyaan apakah Anda ingin menautkan layanan ini ya tentunya kita harus beli tautkan kita diminta login ke akun belajar ID nya kita masukkan akun belajar ID nya belajar ID nya ini berarti belakangnya ada belajar.id bagi Anda yang guru SMA pasti guru.sma untuk Anda yang guru SMP guru.smp dan seterusnya kita masukkan emailnya email belajar ID nya bukan email google yang lain sekali lagi ini adalah email akun belajar ID nya klik berikutnya lalu kita masukkan password nya kalau sudah masukkan password kita klik berikutnya nah kita lihat sekarang sudah berubah statusnya menjadi tertaut kalau sudah tertaut lalu dia akan jadi seperti apa kalau sudah tertaut saya coba keluar kita nanti bisa login ke SIMPKB ini menggunakan dua cara satu menggunakan akun SIMPKB nya atau kadang mungkin kita lebih sering menggunakan belajar ID sehingga lebih mudah diingat misalkan kita cukup klik di bawah ada akun belajar ID jadi kita bisa masuk lewat akun belajar ID selesai kita bisa masuk ini berarti otomatis sebetulnya akun kita sudah login ke belajar ID nya sekarang saya coba logoutkan dulu saya coba logoutkan dulu untuk yang akun SIMPKB disini oh sorry akun belajar ID nya jadi kalau kita belum login ke akun belajar ID nya ketika kita masuk dengan akun ini nah kita bisa login pakai belajar ID tidak usah pakai yang at guruku.id kita pilih akun nya automasukkan dari awal lalu masuk menggunakan password belajar ID nya ketika kita ke SIMPKB ke akun.simpkb.id kalau kita tidak ingat akun SIMPKB nya kita bisa masuk dengan akun belajar ID kita tinggal masukkan tadi alamat belajar ID kita yang mana kemudian berikutnya masukkan passwordnya lalu apakah ketika kita sudah menautkan ke akun belajar ID apakah tidak apakah masih bisa login menggunakan akun SIMPKB tentunya masih bisa jadi sebetulnya ini namanya adalah single sign on sama seperti berbagai layanan web yang lain sekarang dia bisa menggunakan single sign on nya google nah ini juga sama karena pada dasarnya belajar ID adalah akun google sehingga kita bisa ada dua alternatif karena kita sudah menautkan kita bisa login menggunakan akun SIMPKB nya akun kita bisa menggunakan akun ya betul menggunakan akun SIMPKB yang google.id tapi loginnya di atas ini jadi kalau kita mau login menggunakan akun SIMPKB loginnya di sini passwordnya berarti password SIMPKB tetap masuk atau cara kedua tadi adalah kita bisa login menggunakan single sign on nya akun belajar ID klik di sini berarti yang kita masukkan adalah usernya user belajar ID saya coba logo dulu nih jadi perbedaannya itu jadi kita tetap bisa menggunakan kedua akun tersebut silakan nanti ibu papa bisa login menggunakan yang mana saja kalau memang masih ingat akun belajar ID nya masih ingat akun SIMPKB nya ya tinggal login pakai akun yang google.id atau ketika misalkan kita yang kita hafal nya akun belajar ID cukup loginnya pakai akun belajar ID dia tetap akan masuk ke akun yang sama seperti ini misalkan arti kalau ini password belajar ID hati-hati jangan tertukar kalau kita login menggunakan akun belajar ID pastikan akunnya akun belajar ID kalau kita login di halaman login yang depan kita tetap login menggunakan akun SIMPKB saya ingatkan kembali kalau ibu bapak akan masuk lewat aplikasi ini dengan user SIMPKB tetap login di bagian atas kalau kita ingin login menggunakan akun belajar ID kalau sudah ditautkan kita login di akun belajar ID itu saja video kali ini terima kasih sudah menonton kalau berkenan silakan like dan subscribe terima kasih kita berjumpa lagi di video selanjutnya